Intro Mendengar kata bakso tentunya sudah tak asing lagi. Hampir di setiap daerah di Indonesia ada yang menjajakan kuliner yang satu ini. Namun di tangan Sherly, wanita asal kota Pangkal Pinang ini, bakso diolah dengan resep berbeda hingga menghasilkan cita rasa enak dan gurih. Cara penyajiannya sangatlah mudah. Bahan utama pentol, cabai bubuk kering, saus, kecap, dan bahan lainnya disiapkan lebih dulu dan diletakkan dalam satu mangkok. Pentol yang sudah dicampur tulang rangu kemudian dimasak dalam air mendidih, setelah beberapa menit diangkat dan diletakkan dalam mangkok yang sudah terisi bumbu. Reset bakso aci tulang rangu ini lebih nikmat bila ditambah dengan mie dan ceker ayam, apalagi dilengkapi kerupuk dan pilus yang semakin memperkaya cita rasanya. Reset bakso aci terenak, favorit saya, rasanya enak, murah, harganya terjangkau. Ondelnya bejet, nggak pelit tulang rangu. Toppingnya banyak, enak lah pokok. Serli ternyata seorang pegawai yang dirumahkan akibat kebijakan pengurangan karyawan karena pandemi COVID-19. Dari usahanya ini, sehari Serli mengaku bisa menjual 2-4 kg bakso dengan omset rata-rata 5 juta per bulan. Dia juga mempekerjakan satu orang untuk membantunya selama jualan. Awalnya saya pernah di PHK, terus punya inspirasi untuk buka pedaget di kecilan dan hasilnya bisa membuangkan. Sudah berapa lama? Bari kalau buka pedagetnya, 3 bulan. Apa yang ditawarkan? Penjualannya bisa bakso aci, tulang rangu, yang baksanya beda dari yang lain. Bedanya apa? Bedanya di itu, baksanya ada tulang mudanya, yang dikatakan tulang rangu. Baksu aci merupakan kuliner yang sedang populer di kalangan masyarakat. Biasanya, bakso dipesan dari luar daerah dalam bentuk makanan beki. Berbekal informasi dari internet, Serli mencoba membuat bakso aci yang berbeda dari lainnya, dengan mencampurkan tulang muda atau tulang rangu ke dalam adonan bakso. Hasilnya, meski baru dibuka selama 3 bulan, namun warung baksonya selalu ramai dikunjungi pembeli. Degi Sandria melaporkan dari Pangkal Pinang. Terima kasih telah menonton!